Intro Selamat Tahun Baru 2020 Nah saatnya Dolanan Nyambi Sinau menemani kalian di hari libur ini Oh iya liburan kali ini kalian berlibur kemana aja Kalau belum ada referensi tak ada salahnya kalau kalian mengikuti liburan Keiza kali ini Hmm Keiza dan Kansa mau liburan kemana ya Langsung aja yuk kita sapa Keiza Hai teman-teman Dolanan Nyambi Sinau gimana nih kabarnya pasti kalian baik-baik aja kan Nah kali ini Keiza lagi ada di suatu wisata yang keren banget yaitu apa? Dusun Semilir Dusun Semilir Nah kalian mau tau gak Dusun Semilir itu apa? Dusun Semilir merupakan taman wisata yang berfokus kepada pelestarian alam Memelihara budaya, konservasi dan pendidikan Nah gimana mau tau gak isinya apa aja Terus abis itu menjunjung konsep apa aja Langsung aja yuk ikutin Keisha sama saudara Keisha ayo Ternyata Keiza dan Kansa mengajak teman-teman Dolanan Nyambi Sinau untuk berlibur ke Dusun Semilir Yang berada di Jalan Raya Soekarno-Hatta 49 Bawen Kabupaten Semarang Dan seperti yang Keiza bilang tadi Bahwa Dusun Semilir ini merupakan taman wisata yang fokus pada pelestarian alam Budaya, konservasi dan pendidikan Pastinya kalian pengen tau lebih banyak kan? Langsung aja yuk kita beli tiket masuk terlebih dahulu Nah teman-teman untuk masuk ke dalam kita harus beli apa? Tiket dulu Nah kita langsung aja yuk beli tiket yuk Hai Kak Selamat siang Selamat siang Nah Kak, kita kan mau masuk nih Kak Nah itu untuk bayar tiketnya itu belakang? Jadi untuk tiket masuk satu orangnya Rp20.000 Tapi Kakak harus deposit dulu Karena untuk pembelian tiket masuk makan minum di dalam nanti kita semua pakenya kartu Jadi Kakak harus isi kartu dulu nanti terpotong untuk tiket masuk sekalian Kalau ada sisa di saldo kartunya nanti sisanya bisa diuangkan kalau kartunya dikembalikan Nah setelah membeli tiket masuk kalian bisa langsung masuk ke area dalam dusun semilir Namun sebelumnya Keiza dan Kansa mengajak kalian untuk berkeliling di pusat oleh-oleh terlebih dahulu Yuk Oh iya di pusat oleh-oleh ini kalian bisa banyak menemui aneka souvenir yang bisa kalian jadikan buah tangan untuk teman, saudara, dan sanak family Nah salah satu spot menarik Keiza dan Kansa untuk melihat lebih dekat Di sini terdapat mainan jadul atau mainan tempo dulu hingga jajanan tempo dulu juga loh Nah teman-teman sekarang kita udah ada di salah satu stand yang kayaknya ini isinya mainan-mainan tradisional Sama barang-barang tradisional gitu teman-teman Di sini ada apa aja sih Kansa? Ini ada ceret, tantang, dan di belakang ada kombo-kombol Alat masak ya tapi yang kayak di dugdaran gitu teman-teman Yang kayak dari seng gitu loh teman-teman Nah di sebelah sini, di bawah sini itu ada mainan tradisional yuk kita lihat yuk Nah di sini ada yoyo nih Ini ada yoyo, cuman di sini yoyonya uniknya itu terbuat dari kayu teman-teman Terus abis itu talinya beda teman-teman Ini talinya kayak tradisional banget Terus abis itu ada wah ini nih Dia sukain banget sama anak laki-laki Ketapel teman-teman Paling jahil tuh anak laki-laki kalau main ketapel dikenain ke orang Nah teman-teman langsung aja yuk langsung lanjut ke stand lainnya Di spot mainan dan jajanan tempo dulu ini Kira-kira mainan apa ya yang kalian tahu dan pernah kalian mainkan ayo Jadi jangan kebanyakan mainan gadget ya Karena lama-kelamaan akan berdampak buruk loh Lebih asik bermain dengan alat permainan seperti ini Ada yoyo, dakon, gerabak mainan dan masih banyak lainnya Dan untuk jajan tempo dulu ini yang kenal dan sudah pernah makan pastinya adalah generasi ayah ibu kalian Lanjut lagi yuk Wah di sini juga banyak sekali pilihan yang bisa dijadikan oleh-oleh loh Ada busana batik, souvenir gantungan kunci, bahkan alat musik juga ada loh Nah yang terbuat tali temali ini Keiza pasti tahu Namanya seni makram, yakni seni merangkai tali yang bisa dijadikan berbagai aksesoris loh Nah kak ini namanya apa sih kak? Ini namanya Dreamcatcher Dreamcatcher, nah setau Keisha ini kayak ada filosofinya gitu gak sih kak? Ya kan, ini kalau kita tidur dia bakal bikin kita mimpi indah dan dia penangkal mimpi buruk ya kak ya? Ya, itu beneran gak sih kak? Itu mitos sih, itu percayaan Oke Nah kak untuk kayak gini tuh harga-harga paling murah tuh berapa sih kak? Yang paling murah itu Rp20.000 Rp20.000 Yang kecil-kecil itu Rp20.000 Yaudah deh kak, keisha lanjut ya Yuk kak Kalau kalian ingin membawa buah tangan yang etnik tentunya juga ada loh Bahkan sampai sofa dan masih banyak lainnya Nah, buat kalian yang ingin membawa buah tangan kuliner juga ada loh Lengkap banget Dari camilan seperti keripik, bakbia, jenang, aneka minuman, aneka coklat dan masih banyak lainnya Dari camilan tradisional hingga kekinian juga tersedia loh Nah, teman-teman di belakang keisha ini ada pusat olah-olah kuliner nih Jadi teman-teman kalau mau beli olah-olah kuliner bisa langsung aja ke belakang sini Nah, gimana? Kamu penasaran gak nih? Penasaran Penasaran banget kan? Nah, sejanya kita ke sana yuk Nah, langsung masuk aja yuk Tadi ketika membeli tiket Kalian akan mendapatkan smart card sebagai bukti masuk Dan bisa digunakan untuk berbelanja kuliner yang ada di dalam Nah, teman-teman habis dari stun-stun souvenir kita langsung aja yuk masuk Di dalam itu ada spot foto dan berbagai macam kuliner Nah, kita masuknya pakai kartu ini nih Yuk langsung aja masuk yuk Wah, ramai sekali ya Dan bagus banget pemandangan di dalam Ada dua pilihan nih Mau kemana dulu ya? Nah, teman-teman langsung aja yuk kita masuk ke spot foto yang namanya Alastirta Penasaran kan isinya apa aja? Langsung aja yuk 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 Kita menuju ke Alastirta dulu yuk Sambil menuruni anak tangga Di sini, kalian akan menemui beberapa spot menarik untuk berfoto ria Serta flora dan fauna menarik yang mungkin kalian kenal Nah, terdapat kolam ikan yang berisi ikan apa yuk Siapa yang tahu? Yuk, ikan koi Nah, teman-teman sekarang Keisha udah bawa nih makanan ikan Langsung aja kita taburin Nih Satu, dua, tiga Wah, ikannya langsung pada kesini teman-teman Dan, tak ketinggalan Kalian bisa berfoto ria di spot ini loh Karena tersedia spot yang menarik Lanjut lagi yuk Kira-kira, teman-teman tahu tidak dengan bunga yang berwarna ungu kebiruan ini? Kalau tidak tahu, coba kita tanya Keiza yuk Kira-kira, teman-teman tahu tidak dengan bunga yang berwarna ungu kecil Nah, teman-teman disini disebelah kanan kita ada bunga lavender loh teman-teman Warnanya kesukaan Keisha nih, warna ungu Nah, ternyata bunga lavender itu juga punya fungsi loh Fungsinya apa kak? Aroma terapi dan bisa buat pengusir nyamuk Ternyata banyak sekali khasiatnya loh Selain sebagai pengusir nyamuk Bisa sebagai pengharum Aroma terapi pembebas stres Obat medis untuk kesehatan mental Perawatan kulit dan rambut Serta antioksidan pencegah kanker Lanjut lagi yuk Disini juga terdapat kolam berang-berang juga loh Oh iya, berang-berang ini adalah binatang karnifora Dan merupakan hewan semi-akuatik Akuatik atau hewan laut dan memakan ikan Bagaimana teman-teman? Asik kan? Dan masih ada banyak tempat yang bisa kalian kunjungi di dusun semilir ini loh Sekarang kita berpindah ke jembatan senggol yuk Nah, di spot jembatan senggol atau jembatan layang ini Menyediakan berbagai macam kuliner tradisional maupun souvenir Untuk pengunjung yang lewat di spot ini Dan untuk membeli kuliner yang ada di sini tidak menggunakan uang cash Melainkan dengan smart card tadi yang kalian peroleh saat pembelian tiket masuk Nah teman-teman, kalau di sini itu kita mau beli segala sesuatu itu pakai smart card ini teman-teman Yang sudah kita top up tadi di luar Bareng sama beli tiket card cheese yang buat masuk tadi Nah, kita mau cobain es krim ini Yuk cobain yuk Hmm Gimana rasanya? Enak Enak Dan pastinya ini tidak bikin batuk ya teman-teman Masa aja kita lanjut Nah teman-teman sekarang Kesya sudah bawa pancingan nih Pancingan yang unik nih teman-teman Yaitu empanya itu wortel Kira-kira kita mau mancing apa ya Langsung aja kita lihat situ Kita duduk dulu yuk Nah teman-teman tergantung kita mau mancing kelinci Gimana caranya? Langsung aja yuk kita coba Jadi ini kita kasih di sini Nah ini kelincinya datang nih teman-teman Wah Yuk Keiza dan Kansa tertarik untuk memancing kelinci dan memancing ikan Ternyata memancing kelinci dengan menggunakan wortel Nah teman-teman ternyata nangkepikan bergeran itu susah banget Kira-kira gampang Yuk ya yuk langsung aja yuk kita coba lagi Nah ya Nah teman-teman akhirnya dokter juga nih Walaupun kecil tapi gak apa-apa Ini suatu kebahagiaan tersendiri nih Lihat nih ikannya Udah Kansa kan dapet apa Wow Ikannya unik Wartanya Wow Masa aja kita lanjut lagi Untuk memancing ikan nih yang lumayan susah Hmm Tapi jangan pantang menyerah ya Tetap semangat Oh iya teman-teman Jembatan senggol ini menghubungkan dengan food court yang dikenal dengan food paradise Yang menyediakan berbagai kuliner loh Ada satu lagi yang belum Keiza kunjungi Gunungan Resto Setelah berkeliling-keliling pastinya capek kan Nah Keiza mengajak kalian untuk mengunjungi gunungan restoran Langsung aja yuk Nah kak ini kan Keiza sama Kansa kan udah berjalan-jalan tuh kak Pastinya kan tiba-tiba rasa laper kak Laper ya Nah disini tuh ada menunya apa aja sih kak Ah disini di gunungan Resto Kita punya menu dari menu anak-anak sampai menu yang dewasa Keiza mau cobain yang mana Pasti mau cobain yang menu anak-anak aja ya Iya dong pastinya Nah tapi kalau Keiza sama Kansa ikut masaknya boleh gak sih kak? Boleh banget Boleh ikut masak langsung kita masaknya sama Chef Andri nanti ya Oke langsung aja kita ketemu sama Chef Andri Oke ya langsung kita masak bareng Chef Andri Gimana kak? Di sebelah sini yuk Oke Hmm Ternyata menunya banyak sekali Dari menu untuk orang dewasa hingga anak-anak juga tersedia loh Keiza jadi makin penasaran nih Langsung aja yuk kita temuin Chef Andri Nah teman-teman sekarang Keisha udah sama Chef Andri nih Hai Chef Halo Halo Gimana kabarnya nih Chef? Baik sehat Oke Nah Chef tadi kan Keisha sama Kansa kan abis jalan-jalan tuh Chef Iya Nah terus kan kita capek gitu kan pastinya timbul rasa lapar kan Laper Nah itu kan Makan seger-seger Nah di resto ini tuh ada menunya tuh apa aja sih Chef? Oh banyak disini Dari yang menu buat orang dewasa ataupun buat anak-anak semua lengkap disini Kalau yang buat anak-anak itu Chef apa aja sih Chef? Oh kita punya chicken slider Kita punya beef bobo boy Nah kita punya nasi bento juga Oke Nah kalau Keisha mau bentonya gimana? Bisa langsung Oke Tapi Keisha mau bantuin masaknya boleh gak sih Chef? Oh dengan senang hati Oke Nah saya jadi Chef kita bikin Nah buat bikin nasi bento itu bahan sama alat yang dibutuhin apa aja sih Chef? Kita butuh ini dua pan dan kita ada ayam Terus kita ada saus teriyaki dan ini bahan sausnya nanti kita bikin tamago Menu kita kali ini adalah ayam teriyaki dan telur gulung yang bisa kalian jadikan bekal ke sekolah Pertama kita nyelain kompornya dulu Oke Kita kasih minyak sedikit ya Oke Buat menggoreng ayamnya Ya cukup Nah itu ayamnya dipotong kecil-kecil dulu ya Chef? Iya biar Kan ini menu anak-anak Tapi kalau besar-besar Kita kasih ke tepung ini dulu Yang pertama adalah ayam goreng Ayam ditaburi garam dan lada serta tepung Selanjutnya digoreng Oke udah selesai Oke Oke kita masukin ke sini Ini cara masaknya namanya pan-fried Kita masak di pan Ya cukup Kita masukin Kita balik Biar matanya cepat merata Bagusnya sini Kita bikin telur gulungnya Oke kita aslinik dulu Dua taruh minggu Kita tutup oke Kita pasun Satu-atu Nah teman-teman teman-teman juga bisa bikin ini menu masakan ini di rumah loh teman-teman Karena bahan-bahannya juga ada Terus dia di sualayan, supermarket, dan pasar tradisional Wastinya ya kan Chef? Iya Gampang gak? Oke sedikit lagi Nah ayam yang sudah digoreng bersama tepung Diberi bumbu yakni bawang putih Bawang bombay Jahe ditumis bersama ayam yang sudah digoreng tepung Sekarang kita siapkan sausnya Kira-kira bahan apa saja yang diperlukan Langsung aja yuk kita tanya Chef Andre Terima kasih telah menonton Jadi saus teriyaki-nya itu campuran dari apa sih Chef? Saus teriyaki kita bikin dari kikomen Kikomen itu sejenis kecap yang dari Jepang Ya itu ada bawang putih geprek juga Ada jahe di geprek Dan ada bumbay Lalu kita tambahkan air Dan gila biar rasanya agak manis Hmm aromanya sangat menggugah selera nih teman-teman Nah kalau udah matang udah apa ini Chef? Kita bikin Kita potong telurnya dulu Ini ayamnya sudah siap Kita taruh ke piring dulu sini Oke Oke kita tinggal plating ya Chef Mau kisah yang naruh disini atau Chef dulu contohin lagi Kita taruh di samping sini nasinya Oke kita kasih tiga aja Coba kisah disitu Taruh disitu Oh iya Bukan pelan Bisa? Kicim ya Chef? Wah sati-hati Oke satu lagi Oke kita Kita taruh sana dulu Ini kita tata-tata ayamnya ya Ada sini Kan saya mau nata ayamnya disitu? Bisa Coba ini Ya Oke Ya oke lagi Oke lagi Sip Sip Kita kasih salad Mau salad? Boleh Nah ini kok warna pink sih Chef? Iya karena ini buat anak-anak Kan anak-anak suka warna-warni Ini sweet mayonnaise 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 tapi manis Segar gitu Kita kasih saladnya ya Kita taruh pinggirnya sini lagi Salatnya Kita kasih sini lagi buat salad Oke Kita kasih sweet mayo-nya Kita kasih sweet mayo-nya ya Nah telur dan ayam goreng tepung Kita sajikan bersamaan ya Bisa ditemani dengan saus mayonnaise Ataupun saus teriyaki Oke Gimana guys ya? Masih sabar gak buat ngecipin masakan dari Sakatri? Udah gak sabar banget ini Mau ngecipin Oh guys ya ngecipin sekarang Boleh gak? Silahkan Ayo coba Silahkan Dari masak aja udah kayak pengen ngecipin gitu loh Chef Sampai Sampai Dari bawangnya Dari bawangnya Tidak banget Terlalu lagi Kan dengan sali ya Iya Asik kan? Gimana? hasil yang kita masak bareng tadi gimana teman-teman liburan kita kali ini seru kan dan buat kalian yang belum memiliki tujuan berlibur Dusun Semilir bisa menjadi referensi kalian untuk berwisata di hari libur nah teman-teman gimana tadi seru kan mulai dari kita datang ke sini terus habis itu kita tadi ke spot foto yang ada ikannya tadi terus habis itu kita mancing turinci kita mancing ikan terus habis itu kita ke souvenir-souvenir habis itu kita makan es krim tadi yang enak banget itu nah sampai kita masak bareng Chef Hadri dan nyobain masakannya tapi sekarang waktunya kita pamit undur diri teman-teman sampai jumpa lain waktu ya tawang-tawang! 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 tawang-tawang!